Apa kabar sobat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Di video kali ini, kami mau menceritakan pengalaman kami tentang mantan flagship tahun 2018 dari Sony Apakah masih layak dipakai di tahun 2020 sampai dengan 2021? Sediakan wadah gabin dan secangkir kopi agar kalian relax mendengarkan video kami yang agak abstrak dan kaku ini sob Kalau sudah, kita mulai ya Cekido Dari desain bodi, pertama kali kami melihat dan megang hape ini terbesit di pikiran kami yaitu Ini Sony banget Desain ngotak di setiap sisinya Dan mempunyai sertifikasi IP67 dan IP68 Ini Sony banget Pokoknya, gak ada kata plagiat dalam desain si Sony XZ2 ini sob Satu kata yang kami keluarkan yaitu anti-mainstream Material pada hape ini pun bukan abal-abal Framenya sudah menggunakan bahan aluminium dan bahan kaca pada sisi belakangnya Ditambah perlindungan Gorilla Glass 5 di kedua sisi depan dan belakangnya sob Menjadikan hape ini kokoh sob Di video Jerry Rick aja dia gak bisa membengkokkan hape ini Kebayangkan kokohnya gimana sob Apakah sobat bisa mendapatkan build quality seperti ini di hape seharga 2 jutaan sekarang? Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya Walaupun penggunaan material seperti ini juga ada kelemahannya sob Yaitu licin dan mudahnya menempel sidik jari pada bodi hape ini Jadi saran kami mending pakai case aja Daripada hape secantik ini jatuh atau kotor terkena sidik jari kita Iya gak sob? Oh iya Satu hal yang kami kurang suka dengan desain Sony XZ2 ini Yaitu backdoornya yang melengkung Walaupun terasa enak saat digenggam Tetapi saat sobat taruh di atas meja Itu hape terasa junggat-junggit Gak enak aja gitu Tapi ini subjektif ya Bisa aja kalian suka dengan desain seperti ini Kebagian layar Menurut kami Layar hape ini bagus sob Warna yang dihasilkan enak dipandang Walaupun panelnya masih menggunakan IPS Bukan AMOLED Dengan ukuran 5,7 inch Beresolusi 1080 x 2160 pixel Dengan aspek rasio 18 banding 9 Menurut kami cukup Gak terlalu besar dan gak terlalu kecil Apalagi ditambah dengan 3 luminos display dan X reality engine Ini layar cakep untuk harga segini sob Dapur pacunya pun gak bisa dianggap remeh Walaupun hape ini keluaran 2018 Snapdragon 845 masih sanggup untuk melibas game-game berat yang ada di playstore saat ini So mantan flagship gitu loh PUBG Mobile aja lancar dan jarang terdapat frame drop Fortnite disettingan rata kanan emang agak sedikit lag Tapi jika kita turunkan sedikit settingannya Jadi lancar jaya Seperti ada kadabra sob Hehehe RAM RAM di hape ini gak perlu besar Hape ini cuma dibekali dengan RAM 4GB dan ROM 64GB Ada sih yang RAM 6GB Tapi unit punya kami RAM 4GB aja sob Tapi selama pemakaian kami Fine-fine aja tuh Gak pernah kami mengalami aplikasi yang fork loss Untuk sistem operasi pada hape ini Berada di Android 9 atau Pi Ada sebagian yang sudah update ke Android 10 Tapi untuk unit sob bank yang kami miliki Belum dapat update sob Jadi nanti kalau sudah dapat update ke Android 10 Kami bahas lagi nih hape Pada sektor kamera Hape ini dibekali dengan satu kamera utama Beresolusi 19MP F2.0 25mm wide Predictive PDAF Laser AF Dengan hasil yang memuaskan dari segi ketajaman Warna yang dihasilkan pun lumayan natural Hampir mendekati iPhone-nya Apple Walaupun saat memoto langit Tekstur langit hampir tidak ada sob Oh iya, absennya fitur OIS pun Tidak menjadi masalah berarti sih menurut kami Karena sudah ada fitur stabilisasi Giro dan AIS Dan lagi performa low light-nya pun masih bagus menurut kami Dalam beberapa kondisi Untuk kamera depan Beresolusi 5MP F2.2 Dan untuk hasilnya Silahkan kalian nilai sendiri sob Untuk kalian yang suka videografi Hape ini mantul sob Kenapa? Karena Hape ini bisa merekam di resolusi 4K 30fps Tetapi saat kalian merekam di resolusi 4K Atau di Full HD 60fps Giro dan AIS-nya Tidak bekerja secara maksimal Giro dan AIS-nya Bisa bekerja secara maksimal Saat kalian merekam di resolusi Full HD 30fps Kalian bisa melihat sendiri Betapa stabilnya video ini Tidak sampai disitu aja Sony Xperia XZ2 ini pun Mampu merekam video slow-mo di resolusi XD 960fps Gokil gak tuh? Tetapi kami sarankan Jika kalian ingin merekam slow-mo 960fps Harus di tempat yang cahaya berlimpah Jika tidak Di video kalian nanti terdapat banyak noise Yang membuat ketajaman video berkurang Secara drastis Kamera depannya pun Bisa merekam video di resolusi 1080 di 30fps Giro dan AIS-nya pun bekerja sob Sistem keamanan pada HP ini pun ada dua Yaitu fingerprint yang posisinya Sekali lagi perlu adaptasi Karena penempatannya yang terlalu ketengah Dan kurang bersahabat dengan jari telunjuk kita Dan face unlock yang masih mengandalkan kamera depan Kecepatan fingerprintnya pun Biasa aja menurut kami Apalagi face unlocknya yang kalau di kondisi gelap Tidak bisa bekerja Di sektor speaker Pada Sony Xperia XZ2 ini Yang paling kami suka Karena Sudah stereo Atas dan bawah Suaranya pun lumayan kencang dan jernih Karena Ilmu kami tentang audio kurang Jadi Cuma ini yang bisa kami sampaikan sob Huu 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 Sub indo by broth3rmax Baterai Baterai di HP ini sebesar 3100 mAh Yang mana menurut kami lumayan borosob Sehari kami bisa ngeces 2-3 kali Dengan pemakaian kami yang seperti ini Ya Seperti ini Untungnya HP ini memiliki fitur fast charger 18W Yang membuat ngeces HP ini Tidak terasa lama sob Apalagi kan sudah type C Dan ada fitur wireless charger juga sob Hayo Apa ada HP di harga 3 jutaan Yang sudah memiliki fitur selengkap ini Oh iya NFC juga ada loh Semua yang penting Sudah kami bahas Seperti youtuber gadget pada umumnya nih sob Sekarang kita sampai Pada sebuah pertanyaan Apakah HP ini masih worth it Untuk tahun 2020 ini Dan mendatang Kami cuma bisa menjawab Semua kembali ke kalian sob Jikalau kalian mencari HP dengan performa tinggi Kamera yang masih bisa diandalkan Layar yang memanjakan mata Harga yang lumayan terjangkau Dan pastinya kalian enggak keberatan Dengan status HP ini yang second dan keluaran softbank Ini HP recommended banget untuk kalian sob Enggak usah banyak pikir Langsung cus ambil sob Link pembelian ada di deskripsi Tetapi jika kriteria HP idaman sobat tidak seperti itu Kalian bisa melirik HP lain yang lebih sobat sukai Sekian dulu review berdasarkan pengalaman kami Memakai Sony Xperia XZ2 Selama kurang lebih 2 minggu sob Tulis di kolom komentar Apabila kalian punya pengalaman lain Seputar Sony Xperia XZ2 ini Jangan lupa like dan subscribe di video ini Agar kami bahagia Chandra disini dan Hasbi dibalik kamera Mundur pamit Dan tetap jaga kesehatan kalian ya Stay idiot Sub indo by broth3rmax